Hai teman-teman, welcome back to Dunia Budi Kali ini kita mau main game Sakura School ya Wah seneng banget deh, aku jadi bisa renang di kolam renang kayu punya aku Bagus kan, aku jadi pengen cobain yang ini deh, perosotan yang paling pendek Kayaknya seru, ayo pin-pin Eh tak lah, kita orang takut, ii payah banget, padahal seru tau Nih, lihat nih, asik banget loh Wah, aku seneng banget bisa renang di sini Ah Mia Mia, kalau bola-bola ini terbuat dari apa? Oh, bola-bola ini terbuat dari kelapa Wah, kreatif sekali Iya, nih sekarang aku lagi mau cobain perosotan yang paling tinggi Satu, dua, tiga Wah, ternyata lebih seru Semoga perosotannya kuat deh, soalnya kolamnya kan baru Oh, tapi itu kayak ada rumah main keras punya Kak Yuta deh Tapi ngomong-ngomong, kenapa ya Kak Yuta nggak mau cobain kolam renang ini? Padahal kalau happy-happyan bareng kan lebih seru Aku mau meluncur lagi deh Kayaknya yang sebelah sini seru Wah, tinggi banget Ternyata kalau dari atas sini rumah main keras kayak Yuta lebih keren Ah, aku mau meluncur dulu aja deh Satu, dua Ah, bentar-bentar Kayaknya aku belum siap Ini tinggi banget Satu, dua, tiga Loh, 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 aduh, loh Kebaplasan Ah, untung aja Aku nggak sampai umat jatuhnya Kayaknya perosotannya salah ukuran deh Upin, ipin Gimana? Seru nggak? Eh, seru-seru Kita orang senang sekali naik perosotan ini Hehehe, ini emang seru banget sih Wuhu Airnya juga seger Iya kan? Iya Airnya seger banget Wah, kenapa ada kolam renang kayu ya di tengah jalan? Oh, itu bukannya Kakak Mio sama Kakak Upin, ipin Wah, keren Tapi ini punya siapa ya? Kakak Mio, ini kolam renangnya punya siapa? Oh, ini punya aku, Baby Selin Wah, kayak gitu Baby Selin mau ya renang di sini Iya, iya Sini, sini, sini Nah, seru kan? Sekalian aja Kak Yuta ajakin Kakak Utah Kakak Utah Mana ya? Kayaknya Kakak Utah nggak dengar Baby Selin panggil Eh, tapi kan Baby Selin juga suka main Minecraft Keren sekali sih rumahnya Eh, Kakak Utah Kakak Utah Eh, mana sih Kakak Utah? Kakak Utah Ternyata Kakak Utah di sini Iya, ada apa, Baby Selin? Kamu ke sini teriak-teriak Ayo, ayo Kakak Utah Kita cobain kolam renang punya Kakak Mio Nggak, nggak mau Pakai yang mana ya? Kayaknya aku akan pakai yang warna emas aja deh Biar lebih keren Nah, ini kan lebih keren Tapi kalau begini Kayaknya aku agak-agak salah kostum nih Soalnya kan itu kolam renang orang biskin Ah, lagian masa kolam renang pakai kayu Ih, akhirnya Kakak Utah mau renang Nah, kita udah sampai nih Baby Selin Aku udah mau nih Ih, halo Kak Yuta Akhirnya Kak Yuta datang juga Ih, males banget Masa semua terbuat dari kayu Ih, Kakak Utah ribet Selin mau renang-renang dulu aja deh Baby Selin mau cobain pelosotan yang paling tinggi Yang itu lebih seru Eh, Baby Selin, jangan Baby Selin Itu nggak aman Karena terbuat dari kayu Tadi dah dicoba sama Mio Aman kok Baby Selin mau cobain yang ini deh Wah, Baby Selin mau melesot Satu, dua, tiga Wuhuu Kayaknya Baby Selin keluar kolam deh Aduh, 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 aduh Bukan Sepertinya ini terlalu panjang Tak apa-apa deh Yang penting Baby Selin bisa renang-renang dulu sama Kakak Upinipin dan juga Mio Sini-sini Kakak Utah Nggak ah, nggak mau Ih, sini sombong banget sih Ganteng juga munggah Ih, dah asal Baby Selin Aku nggak mau soalnya jijik Ya udah lah, Kakak Utah ribet nge-selin Ayolah Kakak Utah Nggak, nggak, nggak mau Ya udah lah, Baby Selin selu-seluan sendiri aja Sama Kakak Upinipin dan juga Kakak Mio Lek-lek, Kakak Utah ribet Ih, itu ada i-i ya Nggak Kak, itu kelapa bukan i-i Ih, aku nggak peduli Ih, jijik banget sih Ih, lihat ya Aku akan membuat kolam renang kaya warna emas Aku akan mengganti rumah main clothku Pakai kolam renang emas kaya Lihat Lagian, teman-teman juga aneh banget Mau-maunya Renang di kolam renang kayu biskin Aku akan menyelamatkan selera teman-temanku Kalau aku punya teman Teman-temanku juga harus keren dong Lagian, aku orang kaya Ya, aku nggak mau berteman sama orang-orang biskin Yang seleranya jelek Nah, aku akan bikin disini deh Dikit lagi, dikit lagi Nah, ini udah mau jadi Yee, yee Akhirnya udah jadi Loh, loh, loh Tapi, kok malah jadi kantor polisi? Oh, ternyata ada kolam renangnya disini Emang ada kolam renangnya sih Tapi, kenapa ada kantor polisinya juga ya? Ah, ah, nanti deh aku akan membuat ulang kolam renang emas kaya raya Ah, kalau kayak gini nanti para polisi bisa-bisanya numpang disini buat jadi kantor Wah, yang penting kolam renangnya jauh lebih bagus dari punya Mio Dan juga disini bersih, nggak ada bola-bola ii Lagian, masa ada ii di dalam kolam renang? Menjijikan sekali Nah, aku akan bikin kolam renang emas Wah, lebih keren Aku suka banget Wah, ini sih lebih bagus daripada kolam renang Mio Hahaha, lagian kolam renang Mio jelek banget Bagusan punya aku Nah, habis ini aku akan mencoba kolam renangku deh Wah, warnanya aja emas Terbuat dari emas Tuh, lihat tuh Ada angsanya yang gede banget Wah, aku jadi pengen coba ini prosotannya yang paling tinggi Oke, saatnya aku naik prosotan ini Wah, seru banget Ini gampang banget prosotannya Jadi dia licin banget Karena dia bukan terbuat dari kayu-kayu miskin yang jijik Wah, aku mau cobain yang ini deh Aduh, aduh malah merosot Tuh kan beneran Emang kalau dibikinnya dari barang-barang yang mahal Pasti jadi licin dan juga nyaman buat mainan Nah, ini aku mau cobain yang ini deh Wah, keren banget Pasti kalau dibikin usaha Pasti jadi rame banget deh Nah, sekarang aku capek banget Kayaknya aku mau makan es krim aja deh Di atas kolam renang emas kaya Wah, aku jadi bisa menikmati Pemandangan kertas sakura sambil makan es krim Menangin banget sih hidup jadi orang kaya Pokoknya aku mau kaya terus sampai mati Wah, itu ada flamingo daksasa di rumah kakak Utan Apa ya itu? Ah, iya Itu ada seperti flamingo Baby Selin pengen ke sana Ayo kakak Upin Ipin Wah, lihat Bangunannya terbuat dari emas Ayo-ayo, baby Selin pengen naik tangga yang tinggi Wah, keren banget di sini Wah, lihat-lihat-lihat Semuanya terbuat dari emas Wah, asik banget Oh, ada kolam renang Ada kakak Utan juga Lagi makan es krim Wah, terus di sini ada snowman Dan juga ada pelosetan emas Wah, baby Selin boleh gak renang di sini? Aku juga nak renang di sini Boleh, Kak Yota Boleh dong, boleh banget Kolam ini aku bikinin buat kalian Agar kalian gak terkena penyakit Gara-gara renang di kolam renang miskin punya Mio Wah, selur banget Yay, yay Kita orang bisa renang di kolam renang emas kaya Wah, keren banget Baby Selin pengen coba-coba naik, Dek Pengen coba naik ke situ Tuh, kayaknya susah ya kalau lewat situ Oh, baby Selin Kamu jangan lewat situ Nah, baby Selin mau lewat sini Aduh, kamu naiknya lewat tangga Enggak, baby Selin pengen coba lewat sini Wah, kalau lewat tangga jadi harus naik Oh, baby Selin pengen cobain Pocotan emas biasa aja Satu, dua, tiga Wah, ternyata kayak gini rasanya Naik pelosotan kaya Oh, ternyata gitu Kakak Upin Dipin, kakak Upin Dipin Cobain tuh prosotannya Tak lah, kita orang takut Kita orang tak mau naik prosotan itu Enggak, lihat tuh ada flamingo pink-pink Ini bisa dinaikin enggak? Bisa, tapi belum ada tangganya Wah, baby Selin bisa parkur kok? Baby Selin mau parkur-parkur sampai atas flamingo Wah, selalu Wah, selalu Wah, akhirnya baby Selin sampai juga di atas flamingo Wah, baby Selin mau di sini aja deh Memenikmati pemandangan kota Sakura dari atas sini Wah, selalu sekali Ternyata kalau di sini lebih bagus lihat pemandangan kota Sakura Halusnya sambil makan es krim Tapi kakak Uta gak ngasih-ngasih ya baby Selin es krim Udah lah, baby Selin duduk santai aja di sini lebih enak Wah, baby Selin sama Upin-Ipin kemana ya? Kok gak ada? Oh, itu ada bangunan baru di atas rumahnya kak Uta Hah, ada flamingo pink-nya Baby Selin? Upin? Ipin? Mana sih mereka? Kok gak ada ya? Mana sih baby Selin? Wah, aku kayak denger suara Mio udah dari bawah Bentar-bentar, aku mau ketemu Mio dulu deh Tuh kan beneran, pasti Mio nyariin temen-temennya deh Eh, kak Uta Dia tuh Upin-Ipin sama baby Selin gak? Apa? Kamu mau ke sini mau masuk? Gak, gak Kamu gak akan boleh masuk sini Mereka lagi pada renang du Di kolam renang baruku Aku mau lihat-lihat kolam renang baru kakak dong Gak, gak, gak boleh Aku gak akan ngebolehin selera miskin Naik di kolam renang emas punyaku Kamu gak boleh Tuh liat tuh, emang kamu gak liat? Aku udah pasang harga 50 juta untuk masuk ke kolam renang punyaku Gimana? Kamu punya gak? Hah, lagi ya nada-dada aja Udah ah, aku mau seru-seruan Tuh liat tuh, pasti dia gak bisa masuk Karena dia kan gak punya uang Tak, aku mau renang-renang lagi Seru banget sih renang-renang di sini Yuta, Yuta Ada apa? Kamu dari mana? Dari bawah? Oh iya, aku tadi dari bawah Aku cuma pipis sih Ayo main tanduk tabrakan Aku pasti menang Gak mungkin Pasti aku yang bakalan menang Kamu gak akan menang di pokoknya Dilihat nih Jangan gitu doang mainnya Lihat ya, aku akan menang Taiga, Taiga Aku mau main dong ke rumahmu Hari ini panas banget Iya, hari ini panas banget Uh, ada Mio di sini Mio, Mio ngapain kamu berpakaian renang? Uh Uh, ada tulisan renang 50 juta Wah, masa sih ada kolam renang mahal banget Kakak, mau gak? Kalau renang di kolamku gratis Tapi terbuat dari kayu Uh, oke-oke Gak apa-apa, gak apa-apa Aku mau lihat dong kolamnya Dimana kolamnya? Itu tuh kak kolamnya Uh, yang ini ya kolamnya Iya kak Uh Wah, dari kayu tapi keren banget kok Iya bener, dari kayu tapi keren banget Ayo-ayo kita renang aja Pas banget nih, panas-panas Ayo kita renang aja di sini Ayo-ayo Seru Kita ganti baju dulu ya Wah, akhirnya Ada yang mau nemenin aku Renang di kolam kayu punya aku Apalagi teman-temanku jadi makin banyak Akhirnya aku udah gak kesepian lagi Hah, aku kabung deh sama teman-teman kak Taiga dan juga kak Taiga Karena mereka mau renang di sini Gak sombong kayak kak Yuta Asik, habis ini aku jadi renang lagi deh Mau seru-seruan sama teman-teman yang lain Wah, aku bersemangat banget nih Mau renang, happy banget Mio ini beneran gratis gak? Mio ini beneran gratis kak? Iya kak, beneran gratis Yang paling tinggi deh Ayahnya yang paling tinggi juga cukup menantang Terus juga seru Nah, aku mau cobain deh Satu Tunggu kak Taiga, jangan lompat dulu kak Taunya itu salah ukuran kak Aku tidak peduli Aduh, nanti kak Taiga bisa keluar dari keluarga berenang loh Hah, masa sih Aku kan mau berenang aja Mau prosutan seru-seruan Tapi aman sih kak Hah, kayaknya kak Taiga juga udah gak peduli Yaudah lah, yang penting aku udah kasih tau kak Taiga Sekarang aku mau seru-seruan aja sama kakak-kakak di sini Mungkin, airnya seger kan kak? Iya, airnya seger banget Wah, asik banget nih aku Aku akan beluncur Aduh, aku kok malah bisa keluar dari kolam berenang sih Gak apa-apa kan aku bisa balik lagi ke kolam berenang Nah, kalau begini kan seru Seru banget di sini Aku akan tabrak-tabrak kalian semua Kalian terkena tabrak-tabrakanku juga kan akhirnya Mio kak musah baik ke pojok gitu Mio Hehehe, iya kak, gak apa-apa yang penting kak Taiga seneng Nah, sekarang kita bisa main deh di sini Oh, itu Kalam berenangnya kakak Mio Kayak kelihatan lame banget Wah, ada siapa aja ya di sana? Baby Serin mau lihat di sana? Baby Serin mau lihat di sana ada siapa aja ya? Kakak Utam, kakak Utam di tempat kakak Mio ramai sekali Hah, masa sih? Aku gak percaya Masa kolam kayak gitu bisa ramai? Hehehe, beneran Tuh lihat tuh Oh, teman-temannya kakak Mio Badannya besar-besar Gak kayak kakak Utam, badannya kecil Tuh lihat tuh Hah, masa sih? Mio punya teman-teman yang badannya gede Emang ada siapa? Itu tuh kakak Utam lihat sendiri aja Oh, iya ternyata Rame banget Kayaknya ini gara-gara kolam renangku Aku kasih tulisan 50 juta deh di bawah Bentar-bentar Aku coba dulu deh tulisannya Nanti aku ajak teman-teman Mio renang di sini Nah, aku ambil aja deh Indi Nah, gini dong Aku akan fitnah Mio aja deh Biar Mio sepi Aku akan bilang kalau dia pakai air comberan Buat isi air kolamnya Kakak-kakak Kita renang di tempatku aja Soalnya yang di sini Di isinya pakai air comberan Loh, ada inginya Loh, ternyata ada kak Taiga Berarti ini teman-temannya kak Taiga ya Ayo kak Kita renang aja di tempatku Tuh, daripada di sini kotor kak Masa semuanya pada renang pakai air comberan sih? Enggak, aku enggak mau bayar 50 juta untuk renang Oh, itu khusus untuk Mio aja Selain Mio, gratis Begitu, ayo teman-teman Kita renang aja di kolam-renang emas Ayo, ayo Kita renang di kolam emas Wah, seru banget Kita renang di kolam orang kaya Ini beneran gratis gak? Iya kak, beneran gratis Oke deh, aku akan segera ke tempatmu Wah, ini aku baru pertama kali lah Renang di kolam-renang emas Iya, aku juga baru pertama kali Teiga Renang di kolam-renang emas Oh, ada baby Selin Hai, baby Selin Wah, kakak Teiga ternyata kesini bawa teman banyak sekali Hehehe Ayo teman-teman, kita masuk yuk Wah, seru banget kan? Oh, di sini ada Upin Ipin juga ternyata Hai, kak Teiga Wah, ramainya Aku mau coba perasotan emas deh Nah, ini nih Aku akan coba untuk melewati Upin dan Ipin Aku akan meluncur melompati mereka Nah, kayaknya di sebelah sini seru deh Tuh, pas banget Upin Ipin lagi muter-muter di sini Nah, kalau aku tabrak dari sini Pasti lebih seru Satu, dua, tiga Hahaha Akhirnya aku bisa melompati Upin Ipin Hah, kak Teiga ngompatin kita ya Kita orang tak mau Maaf, maaf ya, maaf ya Aku akan renang dan juga tabrak-tabrak teman-teman Dan juga Upin Ipin aja deh Kayaknya bakal lebih seru Hahaha, seru banget ternyata Aku mau tabrak-tabrak mereka semua Hah, dadadadadada Awas kalian semua, aku mau renang Ih, kayaknya Kak Yuta fitnah aku deh Nyebelin banget sih Kenapa sih Kak Yuta malah fitnah kayak gitu Padahal kan air ini dari sumur Ih, yang jelek itu kolam renang Kak Yuta Karena bangunnya di atas rumah Temboknya tipis Nanti kalau rubuh gimana Hah, gak mungkin rubuh lah Gak mungkin banget kalau rubuh Lihat tuh, bangunanku aja kuat Lagian juga itu dilapisi emas Kamu gak akan mungkin tuh Bisa menyaingi kolam renangku yang bagus itu Lihat tuh, emang kamu gak lihat Kalau kolam renangku mewah banget Ih, yaudah lah Lihat aja Nanti juga rubuh Ih, Kak Kak Lihat deh Ternyata rubuh beneran Tuh kan, belum sempat nikah Muda rubuh Waduh, kenapa bisa rubuh kayak gitu ya Kayaknya kamu bener deh Mio Gara-gara bangunannya terlalu tipis Waduh, terus teman-teman sama Kak Taiga gimana Aduh, gimana nih Wah, kayaknya keadaannya lumayan parah juga Semoga teman-teman gak apa-apa deh Waduh, pada kekabar gitu Aduh, sakit Aduh, baby Sidin sakit banget Aduh, gimana nih Aku bakal tak tanggung jawab nih Aku pergi aja deh dari sini Soalnya pasti bayarnya mahal nih Kalau bayar rumah sakit mereka semua Aku kabur aja deh dari sini Aku gak mau tanggung jawab Lari Kalau gitu kita akhir video kali ini ya teman-teman Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di petualangan berikutnya Dadah